Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata Rasulullah bisa menjadi nasihat kehidupan. Nabi Muhammad s.a.w. merupakan utusan Allah s.w.t yang terakhir. Beliau adalah ciptaan terbaik, seorang pandutan sempurna, sosok, teladan, penuh kebaikan, kasih sayang, belas kasih, wujud syukur, keberanian, dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Sebagai umat Islam, Rasulullah adalah sosok yang wajib untuk diikuti, tak hanya tindakan. Setiap kata-kata Rasulullah pun penuh dengan makna dan manfaat bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Ya, kata-kata Rasulullah memang tak hanya menjadi petunjuk untuk kehidupan di akhirat nanti, tapi juga kehidupan di dunia yang dalam prosesnya penuh dengan godaan, sehingga membutuhkan sosok teladan agar kehidupan yang dijalani tidak menyimpang dari ajaran yang benar. Membaca kata-kata Rasulullah bisa menjadi nasihat bagi manusia yang hatinya mudah goyah dalam urusan dunia. Kata-kata Rasulullah akan membantu meningkatkan iman dan juga memperbaiki akhlak. Berikut adalah beberapa kata-kata Rasulullah yang dinukil dari berbagai sumber. Berusahalah selalu untuk unggul dalam kebajikan dan kebenaran. Jihad terbesar adalah melawan juwamu sendiri untuk melawan kejahatan di dalam dirimu. Yang terkuat di antara kamu adalah orang yang mengendalikan amarahnya. Yang terbaik di antara kamu adalah orang yang tidak menyakiti orang lain dengan lidah dan tangannya. Kekayaan tidak berasal dari banyak hal baik duniawi tetapi dari pikiran yang puas. Rumah terbaik adalah rumah tempat seorang yatim piat mendapatkan cinta dan kebaikan. Beri makan yang lapar dan kunjungi orang yang sakit. Dan bebaskan yang pertahuan jika dia dikurung secara tidak adil. Membantu setiap orang yang tertindas baik muslim atau non-muslim. Kekayaan terbesar adalah kekayaan jiwa. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Jauhilah dingki. Karena dingki memakan amal kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Tidak ada dua hal yang digabungkan lebih baik daripada pengetahuan dan kesabaran. Pria yang baik memperlakukan wanita dengan hormat. Ingatlah, boleh jati manusia itu mencintai sesuatu yang membahayakan dirinya atau membenci sesuatu yang bermanfaat baginya. Mohonlah petunjuknya. Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta, sedang lembahnya adalah cinta kepada sesama. Ulurkan cintamu karena Tuhanmu dan tariklah cintamu karena Tuhanmu, kamu tentu tak akan kecewa. Ketika suami dan istri saling memandang dengan cinta, Allah memandang keduanya dengan rahmat. Cintailah kekasihmu sewajarnya saja, karena bisa saja kekasihmu itu suatu hari nanti menjadi musuhmu. Dan bencilah musuhmu sewajarnya saja, karena bisa saja musuhmu itu suatu hari nanti menjadi kekasihmu. Hadis Riwayat Termitsi Lebih baik duduk sendiri daripada bergaul dengan yang buruk, dan lebih baik tetap duduk dengan kebaikan daripada sendirian. Lebih baik berbicara dengan seorang pencari ilmu daripada berdiam diri, tetapi diam lebih baik daripada kata-kata kosong. Ketika kamu melihat seseorang yang telah diberi lebih dari kamu dalam uang dan kecantikan, maka lihatlah mereka yang telah diberi lebih sedikit. Takutlah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik untuk menghapusnya, dan perlakukan orang dengan sikap yang baik. Taukah kamu apa yang lebih baik dari amal dan puasa juga dong? Itu adalah menjaga perdamaian dan hubungan baik antar manusia, karena pertengkaran dan perasaan buruk menghancurkan umat manusia. Tuhan tidak melihat wujud dan harta benda kamu, tetapi dia melihat hati dan perbuatanmu. Barang siapa yang ingin merasakan keimanan, maka hendaklah ia mencintai seseorang yang tidak ia cintai kecuali karena Allah hadis riwayat amat. Yang terbaik di antara kalian adalah mereka yang berangkat paling mulia. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, seseorang tidak beriman hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ada pahala untuk kebaikan bagi setiap makhluk hidup. Buatlah segala sesuatunya mudah bagi setiap orang. Beri orang kabar baik dan beri mereka kegembiraan, dan jangan menolaknya. Tidaklah seorang hukmin sejati yang makan sampai kenyang sementara tetangganya lapar. Demikian kata-kata Rasulullah yang bisa menjadi nasihat untuk kita. Video ini tidak bermaksud menggurui, melainkan untuk saling mengingatkan. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Sampai jumpa di video selanjutnya.